Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Kali ini saya akan menjelaskan Kegiatan saya menelaah data dari Shimago Sebagai kelanjutan dari Telaah-telaah yang sebelumnya Jadi hasil telah saya ini Berbasis dari data-data yang ada di Simago.jr.com Websitenya seperti ini Jadi kalau Anda lihat Di menu visualization tools Ini ada banyak tools Yang menarik buat saya Untuk bisa kita analisis sebenarnya Contoh misalnya Contigraph Ini adalah salah satu yang saya pakai Untuk telah di dalam dokumen yang Ada sekarang ini Jadi kita bisa browsing tentang Subject, tentang region spasial Dan luaran yang diukur Termasuk kita bisa bikin Scatter plot seperti ini Nanti akan saya tambahkan ini Nah analisis ini Mayoritas adalah dari Visualisasi yang Country graph yang ini Scientific output map Saya mengganti-ganti ininya Spasialnya Posisi spasial dan mengganti Bidang ilmunya Nah kemudian Visualisasi yang berikutnya Adalah Terkait Dengan Yang Sebentar Yang ini Select bubble chart Jadi ini visualisasi yang kedua Yang saya pakai Jadi saya menggunakan grafik Antara edge index Terhadap Self site Ya Kemudian saya ganti-ganti Negaranya Jadi anda juga bisa melakukan Hal ini dan mencari Visualisasi yang cocok Untuk memperkuat Argumentasi anda Grafik yang kedua adalah Edge index terhadap Sites per dokumen Ya Ya ini Oke baik Jadi saya mulai saja Ini tidak lama mestinya ya Jadi Tujuan dari saya Melakukan ini adalah Untuk memberikan Gambarannya Selain juga untuk Wawasan saya sendiri Jadi Gambaran tentang Situasi Publikasi Yang Telah ada Di Database Shimago Ya tentunya Database Shimago ini Sangat berkaitan Erat Dengan Pangkalan data Skopus Jadi Kembali lagi Seperti visualisasi Yang sebelumnya Bahwa Rekaman Output ini Belum Mencerminkan Seluruh output Karena Hanya Berdasar Kepada Satu pangkalan data saja Ya Jadi ini Database nya Sudah saya jelaskan Tadi Metodenya County graph Ya Disini saya Melakukan Perbandingan Ya Ini saya Gini kan dulu saja Karena ini Ini mungkin Harus saya Rubah Mungkin gak usah Ada ini Saya Apply lagi Ya Nah jadi Disini Saya membandingkan Beberapa negara Ya Antara Self side Dan External side nya Ya Ini ada Ada self side Maaf Ada self side Dan external side Nah disini Ada Indonesia Ada Ada Sebentar Ini kok Sepertinya begini saja lah Disini ada Indonesia Ada Amerika Serikat Ya South Africa Rusia Dan lain-lain Ya Ada Iran Ada Australia Ada Inggris Dan seterusnya Disini saya menggambarkan Antara Self citation Dan External side Jadi self citation Itu adalah Citasi yang dilakukan oleh Penulis sendiri Sementara External citation Adalah Citasi yang dilakukan oleh Orang lain Nah Jadi disini Saya bandingkan Yang warna biru gelap Ini adalah External side Disini Mayoritas Sebenarnya External side Lebih besar Kecuali Untuk ini Justru Ini Lebih External side Itu Sorry Self side Itu Lebih dari 25% Ya Jadi kalau Seperempat itu ini Maka ini Lebih dari Seperempat Kemudian Contoh yang lain Misalnya Rusia Ini juga sama Kemudian Cina malah Terbalik Terbalik Self side Jauh Melebihi External side Brasil Lebih dari Seperempat Iran Lebih dari Seperempat India Lebih dari Seperempat Jadi ini Pola-pola Yang ada Kemudian Saya bandingkan Juga Berdasarkan Ini Berdasarkan Apa namanya Bidang ilmu Nah Ini kalau Kita pilih Indonesia Kemudian Saya Breakdown Kepada Bidang ilmu Bidang ilmu Yang ada Maka kita bisa Lihat bahwa Mayoritas Self side Seperti ini Memang kecil Kurang dari Seperempat Ini Earth Planet Science Itu Seperempat Ini juga Energi Tapi ada juga Yang lebih dari Seperempat Yaitu Material Science Math Computer Science Business Jadi self side Memang lebih Tinggi Di sini Saya tidak Melihat Atau tidak Menjustifikasi Apakah Self side Itu Legitimate Atau tidak Tidak Sama sekali Karena self side Sendiri Sebenarnya Juga menunjukkan Continuity Dari suatu Riset Kontinu Atas dari Riset Nah kemudian Kalau Ini Kondisi secara Total Seluruh Dunia Jadi Kita bisa Lihat bahwa Bila kita Lihat ini Per bidang Ilmu Per bidang Ilmu Maka Lonjakan Jumlah Publikasi Itu Sebenarnya Setiap Bidang Ilmu Itu Beda-beda Setelah Melonjak Kemudian Apakah Dia naik Terus Atau Dia stagnan Itu juga Polanya Beda-beda Nah Di sini Pola Cited Dan Uncited Documents Juga Sama Apa Namanya Mengikuti Pola Cited Dan Uncited Documents Dokumen yang Tidak Tersitasi Ini Seperti ini Secara Umum Kemudian Untuk External Sites Dan Sites Juga Ini Mayoritas Mengikuti Bentuk Ini Jadi Dengan Kata Lain Proporsional Dan Open Access Outputnya Itu Naik Terutama Ini Sejak 2009 2010 Dia Proporsi Luaran Terhadap Geospasial Zona Yang Lain Jadi Disini Untuk Yang Indonesia Secara Secara Total Itu Kita Ada Di Ini Terhadap Dunia Yang Orang Ini Terhadap Asiatik Regian Asiatik Regian Itu Kalau Di Simago Adalah Ini Apa Namanya Daerah Asia Tenggara Dan Asia Tengah Kalau Ini Terhadap Zona BRI ICS Ini Saya Juga Ada Definisinya Siapa Saja Anggotanya Tapi Saya Tidak Mempelajari Itu Belum Sempat Jadi Intinya Kita Berada Pada Posisi Ini Prosentasinya Terhadap Output Seluruh Dunia Dan Seluruh Asiatik Nah International Collaboration Ini Juga Bisa Kita Lihat Dan Ini Ternyata Jumlahnya Turun International Collaboration Itu Ketika Makalah Ditulis Oleh Para Penulis Yang Berasal Lebih Dari Satu Negara Itu Terhitung Sebagai International Collaboration Artinya Sini Turun Nah Sekarang Apakah Kondisi Umum Se-Indonesia Tadi Mulai Dari Sini Kondisi Umum Se-Indonesia Saya Ulang Yang Ini Adalah Hanya Self-side Versus External Side Dalam Konteks Satu Negara Saya Bandingkan Kemudian Ini Adalah Self-side Versus External Side Dalam Konteks Satu Negara Indonesia Tapi Berbeda-beda Subject Ini Konteks Indonesia Secara Penuh Ini Juga Konteks Indonesia Konteks Indonesia Tapi Sekarang Kita Coba Apakah Dalam Konteks Indonesia Dan Kita Lihat Per Subject Apakah Sama Disini Subject Agricultural Biological Science Nah Disini Yang Ini Indonesia Yang Indonesia Total Yang Ini Untuk Bidang Agriculture Biological Science Itu Terdiri Beberapa Kategori Ilmu Ada Sub Lagi Kategori Ini Terlihat Sekali Ada Bedanya Ada Bedanya Disini Insect Science Memang Paling Minim Perkembangannya Bisa Dilihat Seperti Itu Sementara Yang Paling Banyak Manjak Animal Science Kemudian Ada Agricultural Science Agronomy Lumayan Plant Science Ini Baru Belakangan Dia Naik Berbeda Beda Nah Kemudian Citation Sekarang Jadi Disini Polanya Juga Beda Ini Pola Indonesia Secara Umum Ini Pola Di Bidang Ilmu Agriculture And Biological Science Kita Bisa Lihat Bedanya Disini Naiknya Secara Umum Naiknya Agak Curam Disini Tidak Terlalu Curam Lebih Moderate Disini Juga Beda Sekali Slop Jadi Pola Sitasinya Pun Berbeda Oke Ini Juga Terlihat Bedanya Bisa Dilihat Sendiri Nanti Internal Collaboration Sama Terjadi Penurunan Sekarang Kalau Kita Lihat Biochemistry Bidang Biochemistry Sama Disini Terlihat Antar Sub Bidang Ilmu Atau Kategori Ini Itu Fluktuyasinya Beda Beda Yang Mengakibatkan Sitasinya Pun Beda Beda Ini Sudah Berbeda Lagi Dengan Yang Tadi Kemudian Ini Juga Kemudian Untuk Business Management Accounting Ya Sama Ada Perbedaannya Jadi Disini Sebenarnya Bisa Juga Dipakai Sebagai Dasar Untuk Ibu Dan Bapak Peneliti Untuk Mencari Bidang Yang Masih Banyak Yang Lowong Atau Mahasiswa S2 S3 Yang Ingin Meneliti Bisa Dilihat Dari Kata Kunci Ini Juga Yang Masih Tipis Garisnya Itu Yang Mana Artinya Belum Banyak Penelitian Yang Direfleksikan Dengan Belum Banyak Makalah Di Bidang Itu Jadi Ini Bisa Juga Dipakai Citation Beda Disini Tadi Agak Gemuk Yang Tadi Agak Naik Di Bagian Disini Sudah Naik Tapi Disini Masih Rendah Jadi Beda Sekali Polanya Demikian Pula International Collaboration Berikutnya Adalah Chemical Engineering Chemical Engineering Ini Ternyata Tidak Semua Bidang Juga Misalnya Ini Chemical Health And Safety Itu Bidang Bidang Yang Masih Tipis Sedikit Filtration Inspiration Ini Meneliti Di Bidang Membran Disini Masih Tipis Sekali Ini Juga Sama Fluid Flow Process Chemistry And Technology Ini Masih Minim Yang Mengakibatkan Sitasinya Juga Agak Beda Puncak Puncak Beda Sekali Dengan Yang Tadi Bisa Dilihat Jangan Terganggu Kalau Ada Notifikasi Di Bagian Sudut Kanan Atas Layar Itu Notifikasi Dari Peserta Kuliah Saya Oke Nah Ini Untuk Computer Science Ini Mestinya Ada Di Bagian Sini Computer Science Nah Disini Yang Didetailkan Di Kolom Kanan Saya Ingatkan Lagi Ini Adalah Punya Indonesia Ini Adalah Punya Computer Science Terdiri Dari Beberapa Kategori Untuk Saya Sampaikan Juga Kategori Kategori Disini Adalah Kategori Kategori Menurut Simagu Jadi Belum Tentu Sama Memang Dengan Taksonomi Penulis Atau Taksonomi Perguruan Tinggi Ketika Melihat Kategori Dari Ilmu Computer Science Ini Ternyata Computer Science Tidak Tidak Semua Marak Begitu Banyak Penulisan Disana Tapi Setidaknya Bidang Ini Memang Hampir Semuanya Terisi Segitiga Zona-zona Berwarna Hijau Ini Hampir Semuanya Terisi Yang tipis Hanya Dua Ini Begitu Bedanya Nah Oke ini Saya Dilihat Ini Masih Keliru Kayaknya Sebentar Mungkin Ini Nah Kurang lebih Seperti ini Jadi Ini Ekivalen Dengan Ini Indonesia Ini Computer Science Ini Terjadi Peningkatan Yang Cukup Tinggi Disini Oke Computer Science Kemudian Ini Adalah Oke Ini Zonasi Bricks Perbandingan Dengan Geospasial Yang Lain Ini International Collaboration Sampai Disini Sampai Di titik Ini Memang Semuanya Terlihat Turun International Collaboration Material Science Material Science Ini Juga Yang Banyak Terlihat Lagi Rame Dan Ini Ternyata Yang Paling Rame Memang Material Science Secara Umum Tapi Untuk Yang Lain Seperti Ini Surface Coating Polymer Nanoscience Masih Sangat Tipis Biomaterials Sangat Tipis Kemudian Ini Juga Sama Sitasinya Polanya Berbeda Dengan Yang Lain Nah Ini Juga Sama Kolaborasi Juga Sama Masih Turun Jadi Ini Kalau Ibu Dan Bapak Punya Waktu Lebih Banyak Sebenarnya Ini Akan Sangat Bermanfaat Seandainya Kita Bisa Bandingkan Langsung Dijajar Begitu Ini Kita Melihatnya Sepotong Sepotong Tapi Kalau Bisa Dijajar Dari Kiri Ke Kanan Sesuai Interes Masing-masing Akan Bagus Ini Energi Oke Energi Ternyata Urusan Nuklir Masih Tipis Fuel Technology Juga Tidak Setinggi Yang Lain Tapi Juga Disini Kita Bisa Lihat Perbedaannya Dengan Yang Lain Tinggi Ini Tinggi Sekali Dibandingkan Yang Lain Fluktuasinya Puncak Jumlah Makalah Tinggi Sekali Ini Di Indonesia Kemudian Ini Sitasinya Kita Bisa Lihat Naik Kemudian Ini Mulai Turun Naik Lagi Begitu Ini Pola Yang Unik Kemudian Ini Juga Naik Tapi Dia Berhenti Di Sekitar 2000 Terubuannya Kalau Yang Lain Bisa Lebih Tinggi Oke Ini Jumlah Internasional Kolaborasinya Lebih Fluptuatif Maturnya Math Sekarang Math Kita Bisa Lihat Math Itu Ini Ini Maaf Memang Banyak Yang Tipis Memang Math Itu Mungkin Harus Tidak Banyak Peneliti Yang Memang Berkecimpung Di Dunia Mathematika Murni Pure Mathematics Disini Kita Bisa Lihat Yang Tinggi Itu Di Control And Optimization Mungkin Ini Karena Sudah Banyak Kaitan Dengan Industri Sepertinya Begitu Modeling And Simulation Ternyata Tidak Juga Ini Mestinya Terkait Industrinya Computational Mathematics Juga Sama Tidak Setinggi Yang Saya Bayangkan Oke Jadi Sitasinya Pun Agak Dia Terlihat Beda Pasti Pasti Beda Oke Jadi Sampai Disini Kesimpulannya Adalah Bahwa Bahwa Pada Setiap Bidang Ilmu Itu Punya Fluktuasi Jumlah Makalah Yang Berbeda Beda Yang Akibatnya Bisa Jadi Mempengaruhi Pola Sitasi Bisa Jadi Karena Jelas Polanya Tidak Ada Yang Sama Oke Nah Berikutnya Ini Yang Tools Yang Ini Sekarang Jadi Ibu Dan Bapak Bisa Lihat Disini Ini Memang Agak Kecil Bisa Diperbesar Kalau Ini Semua File Ini Ada Di Tautan Yang Akan Saya Sampaikan Di Box Oke Ini US UK Kanan UK ID Indonesia SG Singapura Ibu Dan Bapak Bisa Mencari Untuk Negara Yang Lain Nah Ini Age Index Per Sites Documents Nah Disini Kita Bisa Lihat Bahwa Yang Paling Kelihatan Ini Medicine Itu Lingkarannya Itu Besar Lingkaran Menunjukkan Jumlah Jumlah Makalahnya Itu Relatif Sama US UK Singapura Medicine Ini Sama Indonesia Tidak Terlalu Besar Tapi Di Sisi Lain Disini Yang Ujung Kanan Ini Chemistry Dan Chemical Engineering Yang Situasinya Per dokumen Itu Tinggi Itu Lingkarannya Tidak Besar Lingkarannya Kecil Saja Tapi Dia Ada Di Ujung Kanan Ini Chemistry Juga Sama Ini Juga Energi Kecil Tapi Ada Di Sebelah Kanan Ada Juga Yang Kecil Tapi Sitasinya Tidak Besar Tentunya Ini Juga Tergantung Dengan Kondisi Di Negara Masing Contoh Misalnya Energi Di Singapura Energi Itu Ada Di Sebelah Kanan Side Per dokumen Di Sini Sementara Di Indonesia Lebih Kiri Kemudian Energi Di US Kurang Lebih Sama Dengan Indonesia Eh Enggak Ini Posisinya Agak Beda Di Indonesia Kurang Lebih 0,4 Sekian Di Amerika Itu Hampir Satu Satu Jadi Ada Kekurangan Memang Di Shimago Ini Kita Tidak Bisa Menyamakan Panjang Sumbu Itu Masalahnya Jadi Secara Proporsional Kita Tidak Bisa Melihat Dengan Skala Yang Sama Itu Masalahnya Setidaknya Kita Bisa Lihat Bahwa Posisi Relatif Kanan Dan Kirinya Saja Dulu Nah Contoh Di Singapura Kemistry Oke Sama Ada Di Bagian Kanan Engineering Ada Di Bagian Tengah Lingkarannya Besar Ini Juga Engineering Di Sini Lingkarannya Cukup Besar Ada Di Tengah Engineering Indonesia Juga Ada Di Tengah Cenderung Agak Lebih Kekiri Jadi Kita Bisa Lihat Bahwa Pola Jumlah Sitasi Per Dokumen Ini Bila Dibandingkan Dengan Volume Jumlah Makalah Itu Di setiap Negara Perilakunya Beda-beda Tidak Bisa Kita Bilang Bahwa Jumlah Makalah Sedikit Kemudian Jumlah Sitasi Per Dokumen Jadi Tinggi Ke kanan Walaupun Itu Terbukti Untuk Kimia Untuk Yang Grup Kimia Ini Terbukti Ini Chemistry Ini Chemistry Ini Chemistry Itu Terbukti Tapi Untuk Bidang Yang Lain Contoh Medicine Ini Juga Tidak Tidak Terlalu Signifikan Tapi H Index Memang Tinggi H Index Tinggi Artinya Faktor Pembagi Jumlah Makalah Itu Besar Jumlah Sitasinya Besar Tapi Jumlah Makalahnya Pun Besar Jadi H Index Tinggi Tapi Belum Tentu Cyber Dokumen Itu Ikut Tinggi Nah Ini Setiap Titik Lingkaran Itu Di Diagram Aslinya Bisa Diketahui Ini Lingkaran Hijau Ini Apa Karena Ini Di Capture Jadi Tidak Bisa Terlihat Tapi Tadi Caranya Sudah Saya Sampaikan Oke Ini Rasanya Tidak Perlu Maaf Ini Memang Belum Sempurna Tapi Sudah Terlihat Nah Ini Kalau H Index Terhadap Self-Side Ini H Index Terhadap Self-Side Nah Disini Kita Bisa Lihat Bahwa Seperti Ada Kalau Di US Ada Korelasi Sepertinya Entah Logaritmik Begitu Di UK Tidak Terlalu Terlihat Antara High Index Dengan Citasi Hubungannya Di Indonesia Surprising Tidak Terlihat Tidak Terlihat Nyata Terlalu Nyata Malah Di US Terlihat Di SG Terlihat Ini Kelihatannya Ada Korelasi Yang Garisnya Kurang lebih Seperti Ini Disini Bisa Dilihat Bahwa Contoh Yang Kelihatan Medisinya Medisinya Untuk US Age Index Tinggi Self Siden Juga Tinggi Medicine Di UK Age Index Tinggi Tapi Self Siden Tidak Setinggi Di US Singapura Juga Sama Tinggi Tapi Ya Jumlah Self Siden Tidak Setinggi US Di Indonesia Juga Sama Tapi Yang Menarik Adalah Self Site Di Beberapa Negara Itu Memang Konsisten Engineering Engineering Self Site Dan Age Index UK Singapura Dan Indonesia Itu Engineering Ada di Bagian Kanan Jadi Memang Mungkin Perhatian Terhadap Engineering Lebih Tinggi Bisa Jadi Jadi Interpretasinya Masih Banyak Ibu Dan Bapak Terkait Dengan Positioning Titik Setidaknya Kita bisa Simbolkan Disini Bahwa Kita Tidak Bisa Menyamakan Kita Tidak Bisa Menyamakan Suatu Perhitungan Contoh Misalnya Kalau Kita Ingin Menganalisis Sitasi Misalnya Maka Tidak Bisa Disamakan Juga Antar Bidang Ilmu Tidak Bisa Disamakan Juga Perilaku Setiap Negara Walaupun Kita Tetap Bisa Membandingkan Suatu Kondisi Dengan Kondisi Lain Yang Lebih Makro Bisa Tapi Tetap Kita Tidak Bisa Memukul Rata Begitu Sepertinya Untuk Yang Sekarang Itu Yang Saya Bisa Jelaskan Setelah Ini Bisa Jadi Nanti Ada Analisis Yang Lain Mohon Maaf Bila Tidak Cepat Itu Tersedia Jadi Ini Bertahap Memang Saya Lakukan Sesuai Dengan Waktu Yang Tersedia Terima Kasih Semoga Bermanfaat Selamat Siang Assalamualaikum Marahmatullahi Wabarakatuh